Dari kematian putri dari Pierce Brosnan yang bernama Charlotte. Betul sekali, kemarin kalau kita sempat melihat di Twitter ya, itu sempat heboh juga. Terkait dengan berita duka yang datangnya dari pemeran toko James Bond dulunya yaitu Pierce Brosnan. Iya, dan Pierce Brosnan ini meninggal sekali lagi karena anak perempuannya bernama Charlotte Brosnan. Meninggal dunia beberapa hari yang lalu karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya kurang lebih selama 3 tahun. Berita duka datang dari aktor senior Hollywood Pierce Brosnan. Pemeran James Bond yang legendaris ini baru saja kehilangan putrinya Charlotte Brosnan. Charlotte meninggal dunia pada Jumat 28 Juni lalu karena penyakit kanker. Setelah mengidap kanker ovarium selama 3 tahun, Charlotte mengembuskan nafas terakhirnya di usia 41 tahun. Charlotte meninggalkan suami Kelly C. Smith dan dua orang anak Dylan dan Paris. Charlotte juga sempat membintangi beberapa film, salah satunya adalah film NYPD Blue. Dalam sebuah pernyataan, Brosnan mengatakan putrinya berjuang melawan kanker dengan penuh keberanian dan perjuangan yang sangat luar biasa. Hingga dia bisa bertahan sampai 3 tahun. Meskipun Charlotte bukan darah dagingnya, Brosnan sangat menyayanginya. Dan kehilangan yang mendalam pun dirasakan Brosnan. Hingga Prince Brosnan yang saat itu sedang melakoni syuting film terbarunya langsung terbang ke London untuk mendampingi Charlotte yang meninggal di kediamannya. Tidak, ya walaupun memang anak dari Pierce Brosnan ini mungkin bukan darah daging sebenarnya, tapi kita tadi bisa lihat bahwa mereka itu sangat dekat banget ya. Sangat dekat banget. Iya, dan yang pastinya ini apa ya, deepest loss for Pierce Brosnan and we gave the very deepest condolences for Pierce Brosnan and the family as well and rest in peace for Charlotte, of course. Dan, aduh, iya ya kalau ngomongin tentang kanker tuh ya, Dev ya, maksudnya kayak memang, apalagi perempuan gitu ya, untuk sekarang nih banyak banget kanker ovarium, terus juga kanker ovarium dan segala macam, itu harus di, kita harus aware, khususnya untuk yang aktif gitu ya, aware terhadap yang namanya kanker, karena kan datangnya tiba-tiba, kita gak ada yang tahu kan, tapi Charlotte ini telah berjuang selama tiga tahun, dan akhirnya it's not about the cancer that kills her, tapi yaudah emang udah waktunya, ya gak sih, tapi perjuangannya selama tiga tahun, itu dia tuh yang perlu jadi semangat buat kita semua untuk tetap struggle ya.